Tapi kelebihan para nabi itu mujizat ya, Tad. Itu mujizatnya itu menandakan dia kenabian, kerasulan, atau menandakan dia Tuhan, Pak Ustaz. Al-Ma'idah 110. Be'idh, atas izin ku. Oh, atas izin Allah. Bukan karena kemauannya sendiri, Tad. Ini Bang Handi, kok terus-terusan orang tidur ini. Cik Cang, Cik Cang, Cik Cang. Orang tidur ditanya, tapi nyambung itu. Cik Cang, Cik Cang di dinding. Siapa yang tidak like Youtubenya jadi Cik Cang. Ratu Entau jadi korban. Dia asal bikin Tuhan Orang yang disalahin Setelah kata ditanya, ternyata mau tidur. Bagi menjawab. Yang nonton 1,8 Like cuman 500 Semoga kalian bintilan 2 hari Sama dengan saya Tadi yang nonton 800 Yang lain 330 Pelit-pelit banget Sekarang tuh Menjadi 675 Ini kebanyakan tidur ini Sahabat Bang Cuma Udah takut Banyak yang takut bintilan Relax semua ini Iya 540 Masih ada 1300 Bakal bintilan Tapi kalau ntar tidur jangan Kecuali yang tidur ya Aku ya Aku sudah like 3 kali Alamak Gimana dong Ayo teman-teman balik lagi penontonnya Aduh jangan turun dong Like like Ada yang tamu baru masuk ya nih Ember merah Sakti Raja Simatuk Aku Nyimak di bawah Kenapa bisa masuk ya Bisa naik Nah itu ada warnanya rezekinya itu Tidak Tidak Buat Turun Turun kenapa Jan Kenapa Jan Kenapa Jan Kenapa Jan Kenapa Jan Tidak Jan Bang Jon Islam Christian Bang Jon Waduh Terbang duluan Takut Paman Kursi panas Di atas Bang Bang Sakti Raja Monitor Iya Selamat malam Ya Malam Silahkan Bang Disini yang dipermasalahkan apa ya Enggak ada nyari masalah Enggak ada nyari masalah Iya Yang jadi dipermasalahkan disini apa Bukankah diajaran kalian Sudah dikatakan Agamaku dan agamaku Agamamu dan agamamu Iya Luruskan Menyewa Elah Iya Tapi Itu udah benar itu bang Cuman agamamu ya Iya Tapi kenapa Anda masih senggol Agama orang lain Begitu Masih senggol Saya bilang Itu kan Kristen agama pagan Maksudnya agama pagan Menurutmu bagaimana Coba Cuma Pangan itu Membuat Tuhan baru Selain Tuhannya Yahudi Oh jadi Kalau bagaimana Kalau orang Kristen Mengatakan agama-agama sesat Ya silahkan aja Tapi Cuman lucu Kalau Anda Ngatakan Islam sesat Tapi Isi Al-Quran Banyak di dalam Kitab Anda Sebelum ada Al-Quran Ya Dengarkan baik-baik Sebelum ada Al-Quran Terdahulu itu Perjanjian lama Dan perjanjian baru Ya Oh Al-Quranmu Belum ada loh Ya Tidak Anda katakan Oh Yang ada di Al-Quran Ada di Al-Quran Sudah Ya itu pak Tidak pernah Al-Quran Mengakui Al-Quran Dan tidak pernah Munai Muhammadmu Itu diakui Dalam Al-Quran Nah sekarang Yesus Mengakui Bible Enggak? Yesus Mengakui Bible Nah itu adalah Firman Firman Tuhan Yang ada di Al-Quran Jadi kenapa? Yesus mengakui Bible Enggak? Mengakui surat-surat Roma Enggak Yesus itu? Yang jadi pertanyaan Bagi saya Ini kan kamu Buat tema disini Kristen agama Apa gak? Ya itu fakta Memang Jadi kalau Saya bilang Bahwa Menurut saya Karena saya Bidah keyakinan Samamu Kalau saya bilang Agama Islam itu Sehat Bagaimana? Silahkan aja Nah Kan yang mengatakan Anda Loh Ya makanya Kalau memang Anda Sudah dikatakan Di dalam Al-Quran kalian Dikatakan disitu Bahwa Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Ya itu sudah betul Kenapa Anda Tidak menjalankan itu? Kan bukan Cuman Bukan cuman kami Begini loh Anda Melemparkan Taikmu sendiri Kepada orang Kok gak bisa gitu Loh Ya sama juga Kamu bilang Enggak dong Loh Itu nah sama juga Kamu itu Ingin mencari Kebenaranmu sendiri Oh tidak bisa begitu Jadi maksud Maksudnya gini Maksudnya Abang ini Mau Kami ini Tidak membahas Agama Anda gitu Ya Kalau memang Anda merasa Agamamu itu Benar Dan baik Ajarkanlah agamamu Sama Si agamamu Ya ini gak Gak bisa Agamaku Diperintahkan Untuk disampaikan Ke Anda Loh Dimana dong Tanpa Tanpa Menghujat Tanpa Menyalahkan Agama orang lain Bagaimana Kalau agamamu Disalahkan Itu temanya dong Lihat dong Itu kan Tanda tanya Iya Kristen agama pagan Anda tinggal jawab Anda mengatakan Bahwa Yang ada di Al-Quran itu Ada di Al-Kitab Sedangkan Al-Quranmu Belum ada Al-Quranmu Sudah terlibat Di Al-Quran Bibel Perjanjian lama Dan perjanjian baru Bagaimana mungkin Anda mengatakan Bahwa Yang di Al-Quran itu Ada di Al-Kitab Sedangkan Ada Al-Quranmu Al-Kitab Sudah ada Sekarang Sekarang Dari mana Anda Mengambil kata Allah Sebelum ada Al-Quranmu Sebelum ada Al-Quranmu Kata Allah Itu tidak ada Di perjanjian lama Coba 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 tunjukkan Coba tunjukkan Coba tunjukkan dalilnya Kutanya Dulu sama Amu Iya Loh Kutanya Dulu sama Amu Tunjukkan Buktikan Kalau di perjanjian lama Ada kata Allah Coba Silahkan Kutanya Dulu sama Iya Kutanya Dulu Samamu Macet 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 Sekarang Saudara Mengatakan Bahwa Kitab Saudara Sudah ada Dari Sebelum Al-Quran Dan Saudara Mengatakan Bahwa Kata Allah Itu Sudah lebih Dulu Ada di Kitab Saudara Buktikanlah Dulu Dimana Di Kitab Saudara Ada Kata Allah Sebelum Ada Di Indonesia Itu Kan Dalam Perjemahan Itu Emangnya Tuhan Itu Dengar Itu Yang Saya Katakan Itu Hanya Tahu Satu Bahasa Begitu Itulah Yang Saya Katakan Itulah Yang Saya Katakan Bahwa Kitab Anda Itu Yang Mencuri Kitab Anda Yang Usil Agama Anda Yang Usil Al-Quran Datang Belakangan Katanya Tapi Kenapa Anda Ambil Kata-kata Dari Al-Quran Masuk Ke Bible Sedangkan Terjemahan Bible Itu Ada Di Tahun Berapa Pertama Kali Diterjemahkan Kitab Anda Itu Berdalam Bahasa Melayu Tahun 1662 Dengar Dengar Pasang Kuping Pasang Kuping Pasang Kuping Jangan Cuman Congor Pasang Kuping Dengar Anda Yang Harus Dengar Karena Kitab Anda Yang Pelagian Kitab Anda Yang Nyolong Kitab Anda Itu Kitab Anda Nanti Diterjemahkan Kedalam Bahasa Melayu Di Di Tahun 1662 Pertama Kali Diterjemahkan Kedalam Bahasa Melayu Dan Mencuri Kata Allah Dari Al-Quran Al-Karim Paham Paham Sedangkan Al-Quran Itu Ada Di Abad Ketujuh Abad Ketujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Enam Belas Sembilan Ratus Tahun Baru Kristen Punya Buku Ada Tulisan Allah Di Lalu Kitabnya Diterjemahkan Dan Muncullah Satu Kata Di Antara Ribuan Kata Yang Dicuri Dari Al-Quran Jadi Jangan Kau Katakan Jangan Kau Usil Kepada Agamaku Jangan Kau Urusin Agamaku Nenek Mukipir Kau Belum Lahir Agamamu Sudah Usil Kau Belum Lahir Agamamu Sudah Ngurusin Agama Kami Paham Kau Bukan Cuman Dari Segi Babel Kami Adam Adam Nah Di Nusantara Ini Tiba-tiba Muncul Penjajah Langsung Nusantara Ini Bawa Babel Paham Kau Orang Damai-damai Disini Kerajaan Majapahit Kerajaan Demak Dan seterusnya Damai-damainya Kerajaan Goa Makassar Damai Kerajaan-kerajaan Di Nusantara Muncul Pembawa Babel Masuk Nusantara Hancur Berantakan Semuanya Parah Kali Sudah 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 Menjajah Seperti Itu Jajah Halus Lagi Bibel Nya Lagi Kita Jajah Lagi Mereka Melalui Bibel Kita Caranya Gimana Apaman Curi Semua Istilah Istilah Islam Supaya Kitab Kita Mirip-mirip Dengan Al-Qurannya Supaya Mereka Kemudian Bisa Tertipu Supaya Mereka Mudah Untuk Dimurtadkan Maaf Apologit Islam Indonesia Sudah Hadir Di Tengah Kalian Maaf Gak Bebas Lagi Kayak Dulu Sebelum Apologit Itu Ada Apologit Islam Ada Kalian Selonong Boy Memurtadkan Orang Jual Tuhan Mempromosikan Bibel Kalian Dengan Banyak Macam Cara Tapi Sekarang Suri Suri Lade Gak Lagi Gak Mudah Lagi Kalian Mau Curi Curi Umat Islam Untuk Kalian Murtadkan Gak Lagi Gak Lagi Bersedih Kalian Di Pojokan Tersiksa Tersiksa Kulabadu Semoga Datang Besok Halo Katanya Kata Allah Sudah Ada Dia Gak Tau Sejarah Kenapa Si Wati 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 Ini Gak Belajar Sejarah Tahun Berapa Belanda Datang Kemudian Menerjemahkan Ke Bahasa Melayu Islam Sudah Ada Dia Bah Ketujuh Gak Tau Dia Apa Aduh Capek Kewatin Akal Loh Dih Makanya Setelah Naik Itu Jangan Akalnya Diparkir Di bawah Di bawah Sekarang Naik Gitu Sama Kepala Kepalanya Apa Yang Menyebabkan Demikian Doktrin 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 Memang ada Sekolah Sekolah Neles Ada 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 Sekolah Neles Diburundi Kan Sekolah Kenapa Pak Olden Lubis Ya Jumpa Lagi Ya Jumpa Lagi Saya Lihat Ini Judulnya Kristen Agama Pagan Pertanyaan Itu Bang Itu Ada Tanda Tanya Oh Karena Menurut Kristen Ya Islam Adalah Agama Pagan Ya Bagus Nah Sekarang Coba Buktikan Kalau Islam Agama Pagan Ya Terima kasih Bang Tuhan Ya Kenapa Dikatakan Karena Di luar Kristus Tidak ada Keseramatan Itu yang Pertama Yang Kedua Dari Sejala Bahwasannya Pagan Kurais Itu termasuk Adalah Moyangnya Daripada Muhammad Ya Sebelum Enggak Bukti Pagannya Mana Itu dulu Mekah Itu adalah Salah satu Peninggalan Pagan Kalau Begitu Kalau Begitu Modelnya Bang Roma Itu Sebelum Karisteng Itu Penyembah Pagan Jangan Kayak Gitu Jangan Membuktikannya Hancur Nanti Agamamu Kubuat Yang Valid Yang Terbukti Bahwa Pagan Hari Ini Di Islam Itu Apa Menyembah Batu Apa Bukti Kami Menyembah Batu Buktinya Kali Naik Haji Jadi Yang Dikatakan Menyembah Itu Nih Haji Kami Datang Ya Allah Sebagai Tamu Laba Oke Laba Oke Baik Nah Sekarang Kalau Anda Orang Kristen Kepatikan Anda Siara Dimana Kuburnya Yesus Ya Masuknya Macet Anda Kalau Kepatikan Kekuburan Yesus Siara Kesana Saya Orang Protestan Kalau Protestan Berkemana Kemana Anda Siara Sekarang Tidak Ada Istilah Siara Kami Cuma Berwisata Rohani Wisata Rohani Oh Ya Ya Wisata Rohani Tapi Anda Ke Gereja Kan Ke Gereja Merayakan Ke Kereja Itu Rumah Tuhan Atau Tidak Rumah Tuhan Yang Sesungguhnya Adalah Tuhan Rumah Tuhan Sesungguhnya Disana Di Gereja Itu Ada Mimbar Betul Anda Ibadah Menghadap Kemimbar Boleh Saya Katakan Anda Ibadah Menyembah Mimbar Boleh Tidak Bisa Sekarang Ada tempat Daripada Hotbah Loh Tapi Anda Menghadap Kesitu Loh Kamu Itu Bodoh Ya Jumah Kamu Tadi Mengatakan Kami Menyembah Karena Kami Datang Ke Mekah Kamu Datang Ke Gereja Berarti Kau Nyembah Gereja Gitu Hai 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 Anda Gugur Anda Tidak Bisa Membuktikan Islam Agama Pagan Nah Giliran Saya Sekarang Membuktikan Kristen Agama Pagan Oke Coba Anda Tunjukkan Nabi Mana Yang Mengajarkan Tuhannya Mati Dibunuh Oleh Ciptaannya Sendiri Silahkan Jumah Satu Jumah Pahami Dua Lu jawab Pertanyaan Tiga Saya Katakan Tolong Tunjukkan Nabi Bani Israel Yang Mengajarkan Tuhannya Mati Dibunuh Oleh Ciptaannya Sendiri Selain Karisteng Satu Yesus Tidak Mati Dua Menyerahkan Nyawanya Kepada Bapak Yesus Tidak Mati Yohannes 19 Nomor 30 Yesus Menyerahkan Nyawanya Lalu Matilah Dia Mati Yesus Mati Yesus Mati Pertanyaan Saya Tolong Tunjukkan Agama Mana Agama Mana Yang Yang Tuhannya Mati Jawab Agama Mana Yang Tuhannya Mati Apakah Ajarannya Abraham Tuhannya Mati Tidak Tidak Apakah Daud Tuhannya Mati Tidak Apakah Salomo Tuhannya Mati Tidak Apakah Yesus Tuhannya Mati Tidak Apakah Kristen Tuhannya Mati Mati Tidak Mati Mati Coba 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 Baca Yohanes 19 Nomor 30 Baca 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 Gak usah Banyak Cerita Dengarkan Dulu Dengarkan Dengar 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 dalil dalil wahai agama pagan penyembah manusia mati eh penyembah manusia mati diam bacakan bang handi disini aja kalau Yesus gak mati berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya ini aja diam dulu horden horden lubis diam dulu bang dibacakan dulu surat-surat surat-suratnya ya baca bang handi Yohanes 19 nomor 20 eh 30 sesudah Yesus meninum anggur asam itu itu ya ya berkatalah ia sudah selesai lalu menundukkan kepalanya lalu 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 menyerahkan nyawanya jelas-jelas nggak dia menyerahkan nyawanya jelas dia bukan dicabut nyawanya dia menyerahkan nyawanya ayo penghenti baca terjemahan lama coba Muhammad sampai sekarang ada dimana Muhammad sampai sekarang jadi Muhammad adalah suami ya via namanya nabi Muhammad adalah Tuhan ku mana dalilnya? hanya membuat karikatur Muhammad kalian mana dalilnya nabi Muhammad adalah Tuhan ku mana dalilnya siapa yang gak bisa diskusi Yohannes 19 nomor 30 lalu matilah Yesus lalu matilah Yesus menyerahkan baca danilnya sayangnya saya bacakan ya Yohannes 19 nomor 30 biar kubacakan supaya teratur kubacakan samamu diam, 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 diam diam bacakan samamu Yesus mengecap air anggur lalu berkata sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal dunia terjemahan 2014 setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu Yesus berkata sudah selesai kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati pampus pampus Tuhan 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 mati hatiku sedih Tuhan tetangga ku mati innalillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia Tuhan nyalubis setelah terciduk minum anggur di dalam Yohanes enam sembambelas sembambelas salah pacet kasetnya rusak ulang di dalam Yohanes enam tambah tiga belas sama dengan Yohanes sembilamlas titik dua dikatakan setelah mengecap cuka anggur asam maka Yesus berkata sudah lah genap lalu Yesus menundukkan kepalanya serta matilah dia Tuhan tetangga kita mati Oh kodok parisi nanya waku banyak orang sedih habis makan tidak ada rokok tapi banyak yang sedih karena kaki keinja kaki meja sedih sedih tapi ada orang yang gembira justru karena Tuhannya mati karena matinya Tuhannya untuk nebus dosa curi kambing masuk Pak Eko klingker ya klingker 1863 yoke serta sudah Yesus minum itu cuka katanya sudah jadi lantas Tuhan tertunduk kepala serta putus jiwa kirain putus asa ternyata putus jiwa klingker 1863 aduh lucu lucu kalau klingker 1879 1879 setelah sudah dikecap Isa cuka itu katanya sudah jadi lalu tertunduklah kepalanya dan putuslah nyawanya kalau BS yang satu yang mati kucingnya yang satu yang mati Tuhannya kira-kira yang masuk otak yang mati kucing atau mati Tuhan kalau like deker 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 nih saudara gue kalai barakat Allah yang tahu kalau itu kalau itu kalau kelingker itu setelah sudah Isa merasa cuka itu maka berkatalah ia sudah putus maka ia tondoklah kepalanya dan putuslah nyawa ya ada 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 Tuhan putus nyawanya biasanya putus cinta atau putus tali layangan tapi ini unik dan irrasional apa itu Tuhan putus nyawanya kalau TSI setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu dia berkata sudah selesai kemudian menundukkan kepalanya dan dia pun mati Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai lalu menundukkan kepalanya dan meninggal biasanya menantu yang meninggalkan rumah diusir sama mertua ini ada Tuhan meninggalkan dunia kenapa bang andy open ken dulu biar kebacalah saya sebenarnya mau memaksakan diri untuk bersedih tapi justru tertawa kita bohong lah segedein diri sendiri lho hostnya meninggal juga masih hidup ini apa yang goblok ini apa itu yang goblok aja apa ini putus jiwa ini banyak sekali ini banyak sekali ini yang putus jiwanya ini siapa Tuhan Tuhan berindah ya Tuhan awet kasiangnya maneng keje masih ngelihmu tau na dega gotakmu maneng keje puam mati Allah ilaha illallah muhammad rasulullah putus jiwa putus jiwa putus jiwa mengeras yang gotai tanggung jawab kok malasat tanggai bang zuma bang zuma saya mau nanya nih bang iya bang dari mana penyembah Tuhan mati bukan iya bang nih sebenarnya gak ada detail yang pengen saya tanyakan bang tapi kebetulan saya dari Kristen yang lagi belajar islam masya Allah mau muhalaf bang iya silahkan bang sorry saya terhibur tadi saya banyak tertawa karena memang benar benar saya merasa geli lanjut gimana saya pengen diyakinkan bahwasannya agama islam lah yang benar dan agama saya yang saya anut sekarang adalah agama yang salah saya pengen denger jawaban aja dari bang zuma gitu iya jadi gini ibu kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat hanya dari aspek penganutnya tapi lebih dominan dari aspek kitab sucinya kenapa demikian karena yang disebut kitab suci mutlak harus berasad dari pernyataan atau perkataan sang yang maha mengetahui kalau makhluk yang menyatakan sesuatu maka sesuatu itu bisa keliru sesuatu itu bisa salah sesuatu itu bisa melenceng tapi kalau yang berkata atau yang menyatakan sesuatu itu adalah dia yang maha mengetahui maka sedikit pun tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan di dalamnya satu-satunya kitab suci yang diimani oleh penganutnya sebagai kalam pencipta langit dan bumi itu hanya Al-Quranul Karim dan Al-Quran rela dirinya untuk diuji sudah 1400 tahun silam belum pernah ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran bagaimana dengan kitab-kitab yang lain oh anak TK saja sudah mampu menemukan kesalahan di dalam kitab misalnya di dalam kitabnya orang Kristen contoh coba anda buka di dalam 1 Yohannes 5 nomor 7 disitu jelas dikatakan bahwasannya ada 3 yang bersaksi di dalam surga Bapak Firman dan Roh tetapi ketika penganut Yohannes ini ditanya Tuhanmu ada berapa 1 di surga ada berapa 1 coba kamu baca Yohannes 1 Yohannes 5 nomor 7 ada berapa disitu 3 ulang lagi berapa Tuhanmu 1 tapi kalau anak TK disuruh baca ada berapa yang bersaksi disitu anak-anak 3 itu anak TK berarti anak TK pun mampu kemudian melihat sisi kesalahan dalam kitab yang anda anggap sebagai firman Tuhan itu yang pertama yang kedua agama itu bisa dianggap benar ketika semua aspek kehidupan yang diatur di dalamnya itu berkesesuaian dengan perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan zaman contoh misalnya di dalam pengajaran Al-Quran dalam pengajaran Al-Quran kemudian terkait dengan perintah sholat jumat apa yang diterangkan disana wahai orang-orang yang beriman laksanakanlah sholat jumat kalimat selanjutnya adalah dan setelah kemudian kamu melaksanakan bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki ini bertentangan tidak dengan perkembangan zaman tidak nah coba anda lihat kemudian di dalam kitab saudara di dalam keluaran 31 nomor 14 perintah untuk menguduskan kemudian hari sabat itu tidak boleh kemudian melakukan apapun tidak boleh nyalakan lampu tidak boleh nyalakan api pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas duniawi coba kalau itu dilaksanakan hari ini setiap hari sabtu dunia akan gelap gulita hp mati pln padam bank tidak berfungsi jaringan dimatikan semuanya perusahaan tutup tak ada transaksi sedikitpun rumah sakit lampu dimatikan alat komputer untuk memompat jantung dihentikan semua alat-alat yang digunakan di rumah sakit berhenti kira-kira kalau ini masih dipakai hari ini itu bisa itu bisa tidak bisa contoh contoh lagi di agama kristen kasihilah musuhmu begitu kemudian penjajah datang perampok datang pembunuh datang apa yang dilakukan oleh penganuk kitab itu mengasihi pemerkosa anaknya mengasihi pembunuh ibu bapaknya mengasihi perampok hartanya apakah bisa dijalankan tidak bisa maka hanya ajaran agama islam yang kemudian bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari lihat bung apa yang anda lakukan ibadah minggu ada perintahnya dari Tuhan tak ada menyembah yesus ada perintahnya dari Tuhan tak ada makan babi ada perintahnya dari Tuhan tak ada mengkitabkan lukas markus matius yohannas roma filipi kaliki kaluku pararang padale ada perintahnya dari Tuhan tak ada jadi semua prosesi agama kristen itu tidak punya perintah dari Tuhan elohim tak ada tak ada perintah dari Tuhannya yesus untuk menjadi kristen tak ada tak ada perintah dari yesus untuk menuhankan sepupu sekali yohannas pembaptis tak ada perintah dari yesus untuk kemudian mentuhankan konakannya elisabeth bernama yesus tak ada jadi apapun dalam kristen itu hanya buatan manusia tak ada buatan Tuhan satu pun satu pun itu tak ada mulai dari Tuhannya bernama yesus itu buatan manusia kitabnya perjanjian lama perjanjian baru itu buatan manusia semua yang ada di dalam ajaran agama kristen itu karangan manusia seluruhnya tak ada dari Tuhan demikian itu yang terjadi itu yang terjadi betul terima kasih banyak ya Bang Suma dan saya sama-sama saudaraku Kevin Masya Allah saya doakan semoga dapat hidayah amin Bang terima kasih banyak Bang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kevin masih percaya Yesus Tuhan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lo masih percaya Yesus Tuhan saya Bang selama ini juga bukannya apa ya Bang ya tapi saya emang agama kristen ini juga karena orang tua gitu loh Bang karena dari orang tua dari lahir saya udah kristen tapi hati saya tuh gak gak pernah kesitu gitu Bang saya udah emang sempet beberapa kali beribadah juga tapi hati saya gak pernah pikiran logika dan semuanya itu gak gak masuk gitu loh Bang jadi saya malah berbanding kembali kepada Islam sendiri dan dimana saya merasa nyaman mendengar dari cerama-cerama saya selalu lebih logika lah gitu loh dimasukkan saya pernah ada di gereja juga ya Bang ya di gereja juga saya mendengar ya rata-rata emang dari pengkota sendiri juga lebih banyak lebih sering bilangnya untuk mengimani saja gitu gak ada dari dasar sumber dari apa yang mereka jelaskan gitu loh makanya saya kalau dibilang percaya saya juga kan masih Kristen KTP tapi yang saya percaya ya emang Islam lah agama yang menyepurnakan semua itu lalu apa yang mengharap sayang sama ibu harus menyayangi dari aspek akhiratnya dunia ini singkat yang kekal itu adalah akhirat hidup setelah hidup hari ini kalau cinta kepada orang tua misalnya dia sakit sakit nih sakit parah dan hanya ada satu obatnya apa itu anda harus mengambil sebuah buah di seberang danau dimana untuk mengambil itu anda harus menyebrangi danau itu dimana danau itu harus anda berenang dan di dalam danau ada buaya ratusan ekor kira-kira mau gak anda nyebrang untuk mengambil buah tersebut demi kesembuhan orang tua saudara mau bang mau ini ini hanya sakit di dunia apakah hati anda tidak teriris melihat orang tua dibakar di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekat dia yang mengandung kita yang membesarkan kita yang menyapi yang mencintai kita siang dan malam mencari nafkah membesarkan kita kemudian setelah kita tahu kebenaran islam kita hanya menatap islam sambil mengusap dada ya rab ya Allah islam itu adalah agama benar tapi anda takut kepada hal yang sepele dan tidak takut kepada hal yang mahadahsyat kalau saya jadi adik ini saya masuk islam apapun yang terjadi demi untuk menyelamatkan ibu yang saya cintai awalnya pasti mereka ingkar marah benci mengusir memaki tapi lama kelamaan hatinya akan tergugah ini anakku kenapa bisa menjadi mu'alab apalagi ketika menjadi mu'alab anda pelajari Bible anda pelajari Quran habis itu pulang mendakwai orang tua insyaallah anda akan menjadi penyebab terjadinya hidayah amin amin bang terima kasih banyak banyak yang punya alasan seperti adik ini wallahi ada murid saya dulu seorang mahasiswa tak ajarin Islam itu seperti apa kemudian dia jatuh cinta dengan Islam apa yang terjadi dia tinggalkan rumahnya tinggal di rumah saya sesekali dia tinggal di kampus selesai usia kuliah beliau lulus pelayaran berlayar sampai ke Jepang bertahun berlalu saya pada saat itu berapa kali didatangi oleh keluarganya karena dia aparatur negara bapaknya saya hampir di penjara hanya gara-gara hal tersebut saya mengalami penekanan secara visi dan seterusnya tapi karena Allah saya katakan tak akan pernah saya mundur anak ini bukan kupaksakan menjadi Islam tapi dia yang kemudian cinta kepada Islam dan Islam datang kepadanya syahadat beliau singkat cerita beberapa tahun 8 tahun kurang lebih 8 tahun datang ke rumah undang saya ke rumahnya setelah saya sampai ke rumahnya singkat cerita orang tuanya yang tadi yang keras kepada saya saya temukan dia sudah menggunakan kopia baju koko pada saat anak tersebut menikah saya hadir anaknya mengatakan bapak masih ingat sama sensei saya siapa yang dulu bapak pernah ngamuk sama dia ketika saya sembunyi masuk Islam sembunyi sembunyi habis itu apa yang terjadi serumah mengheboh bapaknya teriak melari memeluk saya sujud di bawah kaki saya teriak menangis pak kata beliau pak mohon maaf sebesar-besarnya bapak lah yang saya cari andai saja saya mati tanpa bertemu dengan bapak saya pasti masuk neraka gara-gara bapak anak saya berhasil anaknya kerja jadi pelayaran di Jepang penghasilannya sangat luar biasa besar bapaknya sudah bisa dibelikannya rumah dibelikannya mobil adik-adiknya semua berhasil berkat dia masuk Islam kemudian diusir dia mencoba untuk lamar kerja lolos dia di Jepang Alhamdulillah ini hikmah salah satu kejadian dan apa yang terjadi bukan hanya sebatas itu dia katakan pak saya sudah Islam mamanya juga sudah Islam adik-adiknya juga sudah Islam Alhamdulillah kata mereka kata dia menghibur banyak orang yang menangis melihat kejadian itu menangis sejadi-jadinya padahal kalau mau dipikir beliau kuliah di Unhas jurusan perkapalan kemudian dia makan tak makan namanya mahasiswa tapi dia kekeh mempertahankan imannya orang tuanya kaget kok anak saya kok dipukul tetap tetap saja sholat dimaki diusir tetap saja sholat ada apa dengan sholat itu ada apa dengan Tuhannya mat Islam ini akhirnya dia belajar 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 dia hubungi anaknya anakku saya juga sudah masuk Islam kenapa bisa apa karena saya sudah sekirim duit tidak saya penasaran dengan agamamu saya pelajari saya baca buku-buku dan Alhamdulillah agamamu memang betul itulah yang terjadi nah jadi kalau adik saya ini yakin Islam itu benar jangan takut kepada manusia jangan takut diusir jangan takut lapar jangan takut tidak kerja jangan takut tidak makan alam semesta ini mini Allah ayam saja cuma modal kuku mengais-ngais bisa hidup sekali anak bertelur ayam bertelur itu puluhan puluhan anaknya bahkan tapi ayam mampu membuat anaknya besar bertumbuh menjadi ayam jantan ayam betina yang sehat hanya dengan mengais-ngais tanah kita punya tangan punya akal punya kaki gampang apapun bisa kita kerjakan jadi jangan takut akan dunia takutlah kepada Allah kalau hidayah itu datang maka tak ada kata lain kita bersandarkan semuanya kepada Allah jangan sandarkan kepada manusia demikian amin amin usia berapa sekarang saya 22 tahun bang masya Allah ini lagi sehat-sehatnya otak usia 22 tahun sampai 28 tahun itu masa-masa otak masih berkembang cara berfikirnya masih sehat silahkan belajar lagi perdalam lagi nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan bisa hubungi Bang Handi nomor HP-nya Bang Handi ada apa-apa insya Allah kita akan bantu Alhamdulillah selama ini mu'alab yang kita bina selama mereka berinteraksi dengan kita ya lain cerita yang tidak berinteraksi maksudnya hanya berinteraksi pada saat syahadat habis itu mereka meninggalkan kita tak ada informasi lain selama mereka berinteraksi insya Allah kita akan bantu kalau mereka punya permasalahan di lapangan jadi gak usah khawatir baik Bang mungkin saya ada lagi Bang yang mau ditanyakan ya mungkin meminta sarannya aja baik ya untuk saya belajar dulu dalam Islam baru syahadat atau syahadat dulu ya Bang baru saya mempelajari sholat dan lain-lainnya kalau Rasulullah itu mensyahadatkan dulu baru belajar belajar akhidah belajar akhidah belajar tawhid belajar syariat masuk dulu dalam lingkaran keselamatan habis itu baru diisi keselamatan itu dengan ilmu karena jangan sampai kita masih di luar tiba-tiba ajal menjemput mati dalam keadaan kufur tapi kalau sudah masuk Islam habis itu belajar pelan-pelan insyaallah imannya akan bertumbuh menjadi seorang Islam yang kafa yang kuat seperti itu terima kasih banyak mungkin nanti saya pengen kontak lebih lanjut ya dimana saya bisa hubungi ya Bang Bang Handi Bang Handi monitor atau Dinda Ardian selangsung monitor Dinda iya ini adik kita mana bisa komunikasi Bang Handi melalui WA bisa catat aja dong 08 0813 ditambah 9233 ditambah 7800 oke atas nama Bang Handi ya Bang ya 0813 ditambah 9233 tambah 7800 78 00 ya baik Bang terima kasih banyak ya oke saya boleh bertanya sebelum turun boleh apakah Adinda ini adik saya Kevin percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah percaya Bang Masya Allah sangat percaya apakah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah percaya Bang Masya Allah percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya percaya Bang percaya Nabi Muhammad itu adalah utusannya percaya sudah subhanallah Masya Allah oke sip lanjut ya oke ya 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 siap tinggal ikral aja dengan bahasa Arab ya tapi gak apa-apa belajar dulu Allahu Akbar Masya Allah sebenarnya Dinda Kevin tadi itu sudah bersahandat itu dengan artinya iya tinggal melapalkan dalam bahasa Arab saja tidak Tuhan selain Allah ya percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah selesai jadi kalau adik ini ada apa-apa meninggalkan dunia karena sudah bosan di dunia ya dia mati dalam keadaan Islam Alhamdulillah ada lagi yang mau kembali ke Islam ini mah banyak banget bang di bawah 50 permintaan bang di ya naikin aja siapa tau ada yang periksa yang tidak sunat bang naikkan periksa satu-satu yang sudah sunat gak usah dinaikkan yang belum yang belum mumpul aja ada las tarbit ada las tarbit ada gergaji besin ya betul naikin barit mana ya aku pilih deh wah inilah yang naik lubis aluh untung pun turun kau cuma kau tadi ngerangkan sama jika ibin abal-abal yang kau bilang malap itu semua perintah itu tidak ada berdasarkan Alkitab sekarang saya mau tanya tidak ada berdasarkan Tuhan ada perintah Tuhan di dalam agamamu untuk menjadi Kristen itu mana coba sekolah minggu apa ibadah di gereja hari minggu mana perintahnya tunjukkan ke saya ada gak sunat perintahnya di Alkitab mahampu ada gak ada gak kalau anda mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat buktinya kami sunat salah gak kami sunat tak salah ayo nah sekarang di dalam Bible ada perintah yang sunat kejadian 17-14 bunuhlah orang yang tidak bersunat di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat katamu kami sunat salah gak tak salah di dalam kitabmu ada perintah sunat kalian tidak sunat salah gak iya salah talal dasar kapurung tidak ada juga data di Bible Yesus mengaku dirinya di sunat gak ada gak ada gak ada dong yang ada karangan Lukas nah betul dari mana Lukas tau kalau Yesus sunat nah perisan lo surpay dia lagi wawancara orang-orang tidak ada juga data di Bible kalau Bapak kirinya Yesus namanya Pak Yusuf di sunat gak ada tidak ada juga data di Bible kalau adik-adiknya Yesus yang laki-laki di sunat tapi karena memang perintah jadi gak perlu lagi di perintah karena perintah itu sudah melekat bahkan ancamannya diapain penyumat kalau gak sunat iya dibunuh jadi gini teman-teman ini pertanyaan klasik dari manusia stupid manusia tak berkepala tentang perintah sunat dalam Al-Quran umat Islam itu dibentuk dari dua hukum yang mana sorry dari beberapa hukum yang mana hukum ini bersumber dari dua kitab ya kitabullah wa sunnat rasul kitabullah artinya Al-Quran dan sunnah rasul itu adalah hadith jadi pijakan Islam berasal dari dua hukum yaitu dari Al-Quran dan hadith kalau tidak ada di Al-Quran berarti ada di hadith nah Rasulullah Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran kul'inkuntum tuhibbunallah wahai Nabi Muhammad katakan kepada mereka jika mereka mencintai pencipta alam semesta agar ikut kepadamu ikutlah denganku ikut denganku aku memerintahkan kalian sunnah maka sunnah maka muncul perintah di dalam ajaran Islam ajaran Nabi Muhammad bersunnah sunnah sunnah itu ada perintah Rasulullah maka dikatakan oleh Rasulullah salah satu dari fitrah itu adalah sunnah makanya orang Islam itu bersunnah yang kedua perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada perintahnya Al-Quran Surah Nahal ayat seratus dua puluh tiga itu jelas apa perintahnya Nabi apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim salah satunya adalah sunnah apa perintah Nabi Ibrahim kepada keturunannya sunnah apa perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim alaihissalam diantaranya adalah sunnah berarti sunnah ini adalah sesuatu yang sangat familiar dalam pengajaran Islam dan 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 kajian itu berasas terhadap kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak maka mereka semua disunnah kalau karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran perintah langsung sunnah lantas dikatakan tidak bersunnah mana perintah sunnah Musa mana perintah sunnah Yusuf mana perintah sunnah Daud mana perintah sunnah Salomo tak ada apakah karena tak ada maka mereka orang-orang ini tidak bersunnah bahaya itu bahaya berarti nabi-nabi dalam pengajaran Yahudi tidak bersunnah bahaya itu nah kembali kepada kesimpulan akhir awal di dalam Al-Quran ada mengatakan tidak ada perintah sunnah tetapi kami bersunnah apakah kami melanggar tidak sebaliknya di dalam kitab sodara ada perintah bersunnah tetapi sodara tidak bersunnah dan juga ada perintah jangan bersunnah tetapi sebagian dari kalian bersunnah mana yang betul bersunnah atau tidak bersunnah kalau betul itu tidak bersunnah sementara anda sudah bersunnah solusinya apa ambil ayam kampung potong pahanya tempel di kulup anda sambung jahit insyaallah tumbuh tetapi saya tidak jamin tiga bulan ke depan akan tumbuh bulu ayam ketika anda kemudian seorang murtadin masuk di agama karisteng membaca galatia 5 nomor 2 disitu dituliskan barang siapa yang menyunatkan nonotnya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya anda buka celana anda lihat nonot anda sudah tak punya helm harus punya helm ini karena kalau tidak maka Yesus Kristus tidak berguna bagiku solusinya apa ambil paha ayam sambung di kulup anda jahit atau pakai lem alteko tapi saya tidak mau tanggung jawab sebab tiga bulan kemudian tidak menutup kemungkinan akan muncul bulu ayam disana atau anda ingin mencoba yang unik lagi ambil landak bulu apa kulit landak bagian bawahnya sambung pakai lem alteko saya tidak jamin tiga bulan ke depan nonot anda tumbuh bulu landak sekarang pertanyaannya adalah pilih mana nonot anda tumbuh bulu ayam atau Yesus tidak berguna bagi anda pasti anda akan pilih mending tumbuh bulu ayam bang suma daripada Yesus tidak berguna bagi saya manra saya punya nonot kok dicangkok menerasa kalau masih mau aku datang besok bertanya aneh-aneh kalau baco janganlah bertanya sesuatu yang mempersulit dirimu karena hanya dua kemungkinan paha ayam atau paha landak kalau paha ayam nanti anda dibilangnya bola apa itu badminton anda mandi di sungai dilihat sama temannya kenapa dipunyamu itu ada bulu tangkis nah itu kalau pakai sambungan paha ayam bang suma ya paman bagaimana kalau nanti dia pakai kulit landak apa yang terjadi nah kalau anda mandi di sungai temanmu akan teriak tolong tolong datang orang berlama-ramai kenapa kau teriak temanku digigit sama bulu babi loh kok bisa itu tengok nonotnya ada bulu babinya ada bulu babi yang di laut itu kan yang di kerang-kerang itu kayak gitu modenya karena bulu landak yang tumbuh kasih nak menerasi babacok menderita gue bedu babacok kutur sekirah begitu sakit perut ketawa ini kodong doyong ada tidak pilihan lain bang arif bunuh ayam bunuh landak banyak sebenarnya cuman takutnya islam semua ini enggak maksud saya orang saudara kita yang sudah tak ada kulup nya yesus kristus tidak berguna bagimu kalau kamu menyunatkan dirimu dia sunat sebelum baca dalil itu nah belakangan baca dalil lihat nonoknya waduh bahaya yesus tidak berguna bagiku ini percuma saya ke gereja ini percuma nah gimana solusinya disambung disambung ya disambung pakai apa kulitnya kan enggak mungkin ditemukan lagi karena udah dibuang itu pun kalau dibuang kan sudah jadi tanah nah sekarang dia solusinya pakai apa sambungnya dulu ada teman saya saya sarankan bagaimana kalau anda sambung pakai paha burung merpati dia bilang dia bilang sama saya mendingan saya pakai kelilawar bang ya kalau pakai kelilawar aman lah kalau siang bisa anteng tapi kalau malam kelilawarnya selalu mau terbang nonotnya nonotnya terbang terbang kalau malam kalau sambung pakai pak kelilawar aduh lalu ada yang sarankan jangan pakai itu bang susah kenapa ada bulunya yaudah kalau gitko pakai sambungan kulit ular nah ini bahaya kalau kulit ular karena dia ada sambungan nutrisi makanan muncul kepala ular nanti disini dua kepalanya maka mpd kok ya botol kok ya berdongeng gurun apa sih itu kan bodoh isinya semua kenapa kamu sedia kawin bodoh enggak bang enggak coba kamu baca galatia 5 nomor 2 yesus kristus tidak berguna bagimu kalau kau sunatkan dirimu apa solusinya bagi saudara kristen yang sudah terlanjur sunatkan nonotnya apa solusinya karena kalau dia sunat yesus kristus tidak berguna baginya nah banyak orang kristen yang sudah sunat bagaimana supaya yesus berguna sementara nonotnya sudah tidak pakai helm disambung disambung pakai apalah daging apa daging ayam boleh ayam boleh daging ayam tumbuh bulu ayam tiga bulan kedepan bang handi masya Allah gimana dong solusinya gimana solusinya harus disambung kulupnya disambung pakai apa dong kalau saya sarankan sih disambung disambung pakai ini pakai bulu tulis kan ada tertulis galatia 5 nomor 2 ya yesus kristus tidak berguna bagimu jika kamu barang siapa menyunatkan dirinya dia yesus kristus tidak akan berguna baginya bagaimana dengan orang kristen yang sudah terlanjur sunat apa solusinya sebenarnya bisa si las karbis juga bisa nyambung aduh gimana ada sih solusinya bang handi sebenarnya dari saya itu bijaksana bijaksana sekali kalau saya kasih solusi jadi teman-teman yang sudah dewasa ini di kristen yang sudah umur 30 40 50 yang sudah terlanjur sunat bagaimana caranya supaya kalian itu yesus berguna bagi kalian kalian cari rumah sakit yang mengadakan sunat nah kalau ada anak-anak islam yang usia 5 tahun 6 tahun itu disunat ambil segera ambil sambung biar pakai alteco juga bisa itu lem korea sambung langsung cuman yang saya khawatirkan kalau senjata kalian itu tegang sementara kulup yang kalian pakai kulup bayi tertutup lubang kencing kalian itu gak bisa pipis kulup bayi kok pasan sementara batanganmu sudah kayak lombok besarnya lombok lombok botol bukan lombok biji lagi aduh siksa kau kawan siksa siksa mau sunat tersiksa tidak sunat juga tersiksa alamak kenapanya agamamu kayak begini kali sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jika kamu menyunatkan dirimu kristus tidak berguna bagimu lalu bagaimana dengan orang kristian yang sudah terlenjur sunat kristus tidak berguna supaya berguna bagaimana solusinya disambung pakai laskar bit aduh aduh parah ini kristus jadi si udin yang pernah disunat yang murtani yang pernah disunat ya selamat tinggal duka di aduh cangkok aduh parah ini teman-teman nah itulah saya putri yang jadi masalah kan dia pasti sunat itu karena dia pernah islam aduh gimana ya deh nanti kasih solusi sama saya Pudin saya Pudin gimana supaya Yesus berguna begini sementara nunatmu sudah tidak ada ininya kulutnya sambung pakai paha ayam sambung pakai apa ya bagus kalau di luar negeri kan itu kan masih ada sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya apa saya sarankan si Udin ayam monta ayam monta ayam monta ayam banggo paru ayam monta bisa enggak ayo teman-teman ayo kembalilah ke islam ikuti ajaran Yesus Yesus itu muslim berserah diri kepada Tuhan ya ayolah tapi untuk Bani Israel itu Yesus bukan untuk anda bro karena tadi bertanya nih Banyuma iya kalau Nabi Isa A.S. atau Yesus Masya untuk hanya untuk Bani Israel Nabi Musa juga untuk kepada kaumnya saja artinya waktu itu hanya ada Bani Israel enggak ada Bani lain dok enggak ada orang di Amerika belum ada orang Amerika waktu itu ya ini bagus pertanyaannya nih saya jawab adalah bahwa kalau sepun sekiranya ada makhluk hidup manusia di jaman Nabi Isa A.S. di luar Bani Israel ya dia enggak kena taklih hukum masa patra dia karena dia belum sampai perintah Tuhan kepada dia artinya dia tidak dikenakan wajib apa begitu jawabannya iya tapi itu mereka yang kemudian membuat Tuhan-Tuhan sendiri itu lebih patra lebih parah itu lebih patra sahabat Kailai Barakallah ya yang nonton di channel lain terus merepotkan saya saya udah jawab ya teman-teman kalau Anda menonton di channel lain tanyalah yang punya channel jangan tanya gue kita yang sulit lu tanya gue lu juga menonton bukan channel gue yang lu tonton ada-ada aja lu repotin gue ini saya lagi sedih Bang Andi apa itu ada kurang lebih seribu orang yang besok pintilan matanya karena di channel ku ini yang nonton seribu lapan ratus yang like cuma lapan ratus seribunya akan bintilan dua hari saya juga yang nonton tadi lapan ratus yang lain cuma empat ratus tapi saya doakan ya semoga panjang umur dimudahkan segala urusannya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya kalau pintilannya kecil kayak beras waalaikumsalam ya kalau pintilannya kayak kepalan tangan gimana dok tiga lagi di atas satu dibawa dua mata kanannya di atas dua dibawa satu pasien juga ini mau kayak mana sudah terlanjur di ucapkan tadi salah sendiri sih dedikasi materi cuma numpang di klik aja pun dah selesai like susah kali tapi kalau giliran kita melucu ketawa semua suruh like aja susah aku suka loh kalau bang suma itu sinden buktikan kalau suka ya di like dong suka itu bahasa inggrisnya apa suka like tapi gak di like sama aja makanya aku bilang yang nonton tidak like videonya ya konten ininya channelnya bintilan matanya yang kedua juga nontonlah channel channel youtube yang anda kenal jangan nonton di channel lain terus dulu berkeluxa sama sama gua enang aja lu ya kok telepon lah yang punya channel itu jangan gua orang gua lagi capek lu nonton di tempat lain terus giliran susah lu telepon gua capek dulu juga bang handi dulu juga ada saya katakan seperti ini tahun lalu banyak yang WSI bang handi di nomor Excel bang gara-gara abang bilang kayak gitu dan saya ya tes tidak like besoknya benar-benar bintilan bang kalau bintilan kan bisa diambil nanti itu sebagai nyambung kuluk boleh gak gimana bintilannya itu kan bisa bintilan itu diambil untuk nyambung kuluk bintilan itu itunya kalau ada sambung yang paling baru situ itu kuluk kulit ayam kan mirip-mirip kulit ayam yang dikeringkan dululah dijemur agak hitam kalau tumbuh bulu ayam kalau tumbuh bulu ayam kalau tumbuh bulu ayam dibilang bulu tangkis bukan salah tumbuh bulu ayam malam-malam dia sama istrinya ini suamiku ini ayam atau apa nih nah gimana cara itu bangun 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 kenapa kenapa ada anak ayam dalam sarungu lucu nih lucu siapa suruh kau bertanya begitu dikerjain suruh berarti kesin suruh pesalah siapa aku datang besok bunda ramah bagaimana keadaan makasar sudah hampir sebulan di banyuma di jakarta hidup di atas roda gimana keadaan ulangi pasti banyak yang merindukan selamat kita selamat kapan pindah pulang ini kalau besok pulang mati belum mundur mundur lagi kenapa Prabowo juga minta ketemu dulu baru pulang katanya alhamdulillah mantap panglima alhamdulillah insyaallah balik kalau bisa bunda ramah dikordinir teman-teman nanti banyuma pulang dari jakarta itu disambut dengan tarian ayam oke biasanya kan karpet merah itu ya karpet hijau aja lah ya dikordinir ya bunda ramah di mandara ya tarian ayam ya kan kita butuh pahaya bunda milah naik bun waduh kalau ada barongko dingin katanya hei barongko halo assalamualaikum walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa nakana barongko kece barongko wakil boleh kaya gitu ya wakil boleh kaya sumatera ini sumatera iya banyak orang mukus di sumatera gak pernah lihat kampungnya gak pernah balik ke selawesi assalamualaikum walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah seru banget kalau udah ada bang cuma seru dari tadi bang cuma udah capek saya ngikutin bang cuma dulu di youtube akhirnya saya kopi-kopi itu buat saya share ke facebook karena di facebook itu banyak yang ngeyel juga jadi mau gak mau kita bahan gak ada ya bang cuma lah andalan saya wah keren itu beliau ini dari Amerika Gurunda LA LA ada banyak ini ada dalam bukan dari Amerika beli gereja tuh dimana ibu milah bukan dari Amerika tapi dia dari sama Amerini kan sama Amerika sama Rini di Indonesia kan sibuk-sibuk orang kan bilang apa namanya Kristen Begana begini disini gak ada artinya udah udah mau tutup semua itu masih di bandara bun enggak ini lapis disini ada Indian food tapi jadi makannya gak pakai daging cuma sayur aja lanjut lanjut lah lanjut gak ada lagi Oten jadi Bunda Mile ini belajar sama Akhid Nanda Abang Akhid Moto kok juga jadi ini ya maju ke pedang tempur diskusi ya keren banyak belajar jadi Bunda belajar lewat Youtubenya Gurunda ya Bang Zumba ya iya mulai dikit-dikit ya mulai nyatet-nyatet kan silahkan apa yang disampaikan ke Gurunda Bang Zumba bun mengobrol silahkan saya pendengar aja lah udah apa yang mau diceritain lagi dari sini mengenai perkembangan Islam disana di LA coba kalau LA itu berkembang pesat itu dapat religion number one disini oh Masya Allah iya gak maksudnya bukan nomor satu dari seluruhnya untuk beberapa tempat apalagi kita hampir setiap apa namanya setiap setiap bulan setiap minggu itu ada ada apa namanya Palestine ya ada Palestine nah dari Palestine itu tunggu dulu sebentar dari Palestine itulah mulai anak-anak muda itu mulai anak muda-muda masjid jadi mereka-mereka itu datang ke masjid-masjid untuk bertanya oh gimana ini Islam ini gimana kenapa kok orang perempuan-perempuan Palestine itu udah disiksa udah di anaknya udah meninggal udah pokoknya udah susah lah tapi kok mereka masih ada fit masih ada iman kita bilang nah disitu mereka mulai dikasih kita kasih kopi-kopinya Al-Quran Al-Quran itu selebaran-selebaran kemana mereka harus mencari nah dari situ juga banyak tuh Islam berkembangnya udah mulai nah ditambah lagi yang pintar-pintar kan yang pintar-pintar kayak di Belanda ada apa tuh yang ahli-ahli sains segala macam itu nah itu mereka juga menemukan bahwa di Al-Quran itu semua lengkap apa aja yang ditanya ada apalagi mengenai sains kan banyak yang ditemukan udah hampir 70% ya cuma ada sebagian masih belum ada memang belum belum ada penelitian ketinggalan dari apa yang kita punya itu aja mereka itu ada pelajaran dan kalau kuliah mereka ngambil kelas ngambil kelas khusus bahasa khusus apa Al-Quran itu khusus agama Islam jadi dari situ mereka mulai belajar itu jadi jadi gak ada pembatasan disana Bun ya oh gak ada gak ada memang sih tetap kita nih sebagai minoritas tapi minoritas disini kayak idul adha idul fitri kita gak ada kecuali di New York di New York tuh kalau gak salah idul fitri itu sudah ada yang banyak disini karena yang berkuasa disini kan Yahudi nah agama Yahudi disini banyak Kristen pun cuma Christmas walaupun dia majoritas agama disini tapi mereka gak punya terlalu banyak hak gitu loh cuma kita hak yang lain sama gak ada ini ini aja yang TV-TV bahwa ada tarik-tarik hijab itu memang ada cuma tergantung dimana tinggalnya kalau ditinggalnya itu di kayak California terus di New York apa tuh enggak karena udah kita udah berbaur semua bangsa ada disini jadi gak seperti itu lagi tapi kalau kalian tinggal di daerah-daerah nah itu masih itu seperti itu masih masih itu di apa dihujat di ini apa ini dibakar kan kemarin di Texas itu di Florida masjid dibakar ada ada tapi konsekuensinya kalau ditemukan itu dengar ya Oten ya dengar ya Oten di negara yang mayoritas kaya kali malah masjid dibakar masjid dibakar tapi bun sejalan dengan itu gereja yang tutup juga banyak sekali uh banyak sekali ratusan enggak bun bukan ratusan ini ya gini bun mereka sering memprotes kok gereja kami dilarang dibatasi bangun ini dan itu coba tengok itu di luar negara yang mayoritas Kristen itu malah membakar loh ya kan nah silahkan apa itu tadi mereka bisa itu itu jadi apa namanya perkembangan Islam itu pesat banget disini terlepas dari jadi government pemerintahan enggak ikut-ikut enggak ada urusan adalah mungkin pengen ikut campur tangan tapi kan mereka enggak mau juga kacau kan buktinya kita membeli masjid segala macam itu urusannya langsung ke gereja itu yang mau jual dan mereka lebih terima kasih kalau yang beli itu orang yang beli mempamanya dijadikan tempat maksia dijadikan tempat prostitute dijadikan tempat bar diskotik segala macam itu mereka lebih lebih ini jadi oten-oten di Indonesia itu saya heran disini juga gitu oten-oten yang masih ke gereja itu cuma orang Asia Indonesia Filipina sama Korea yang lain kosong kosong cari dimana kosong benar-benar bun kosong itu kalau malam natal itu kan kalau di Indonesia kan kayaknya hikmat atau gimana kalau disini mereka pesta pora pakai wine segala macam kita juga di undang kalau mau datang jadi gak ada religiousnya lagi itu udah gak ada nol nah itu Amerika yang masih punya agama apalagi Eropa kalau yang katolik banyak tuh yang katolik gereja katolik banyak sekali jadi di prediksi itu 2035 Kristen tuh habis sudah tinggal nama doang jadi yang yang tadi jemaat itu dia jadi apa ateis agnostik atau jadi nah tergantung biasanya mereka tuh dari Kristen ke ateis dari ateis mereka mencari ke Islam itu biasanya begitu lingkungan kebenaran tinggal dekat masjid atau apa atau yang memang udah dengar nama Islam mereka langsung ke masjid-masjid itu jadi menerjemahkan Al-Quran itu ke bahasa Spanish terutama perempuan-perempuan karena mereka hidup kan merasa dilecehkan ada perkosaan mereka gak kelihatan segala macam itu mereka lebih aman kalau berjalan di daerah-daerah yang serem kan banyak di daerah-daerah yang serem malam-malam orang lebih respek sama perempuan itu nyata nyata benar kita gak bohong-bohong atau gimana gitu gitu ya ini teman-teman dibawa mau diskusi tidak ada otin kenapa begitu mau diskusi tidak ada otin serahan ya gambaran dunia Islam di luar kalian kan gak bisa ke luar negeri nah beliau ini tinggal di Amerika di LA sana kita ini dengar penyampaian beliau karena dia juga berdakwah di luar negeri saudara kita ini Bunda Mila ini tapi saya lebih pakai kenalar lebih pakai nalar lebih pakai nalar maksudnya saya kan bukan dari yang belajar kayak apologet-apologet gitu kan belum sampai ke sana cuma kalau secara psikologi atau apanya itu kenapa mereka sampai memilih Islam dibanding umpamanya agama lain iya kan nah itu tuh secara psikologi itu tuh benar-benar benar-benar Islam itu untuk teman-teman kita yang berkulih hitam black American atau African American itu mereka berasa sekali kalau Islam itu benar-benar coba masuk ke gereja walaupun di Amerika dimana-mana eh masuk di sorry masuk dimana di masjid ada gak itu parkiran khusus untuk Ustadz gak ada gak ada sama first come first serve gitu coba masuk di gereja mulai dari direktur pendeta staff ini 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 dan yang lain-lain duduk di belakang parkir di belakang disitu mereka pertama kali masuk ke masjid itu mereka berasa oh ya benar ya eh duduk sama-sama mau lo hitam putih kuning biru duduk sama semua kecuali imam yang di depan itu jadi gak ada gak ada perbedaan sama sekali disitu mereka berasa sekali makanya the biggest orang yang masuk Islam itu banyak yang dari orang hitam orang ini orang apa diingatin ya bun diingat Muhammad Ali kan petinju Muhammad Ali nah Muhammad Ali itu banyak tuh ngislamin orang si Mike Tyson Mike Tyson itu banyak ngislamin orang jadi memang Mike Tyson udah jadi Muslim ya Mike Tyson iya dia banyak temen-temennya mereka kan banyak masya Allah petinju-petinju atau yang basketbol atau yang main soccer main apa sepak bola banyak disini banyak yang baik yang dipublish maupun yang enggak kadang-kadang ada yang gak mau kan karena mungkin masih takut masih apa tapi banyak saintis-saintis itu banyak sekali yang udah udah gak ke bendung deh udah itu cerita di Indonesia itu cuma tinggal mereka tinggal impi satu lagi satu lagi satu lagi apa apa penyebab mereka meninggalkan gereja gereja udah pada kosong dijual apa tuh ya pertama mungkin ya ini kemungkinan ya itu pertama mereka kan harus bayar masuk ke gereja itu kan harus ngasih lah gak ada ceritanya istilah oh kalau mereka gak bayar persepuluhan itu kalau mati gak dikubur astagfirullah gak ada gereja yang membantu beneran beneran ini terpaksa kita-kita yang di sumbangan dan mereka kalau ke gereja itu mereka having fun mereka ini apa namanya seneng-seneng makan nanti dikasih terus itu apa namanya buah bawa pulang jadi makan seminggu itu cukup di rumah dari situ siapa yang gak mau kan itu cara mereka jadi cara di Indonesia sama di Amerika sama orang-orang yang susah kan yang tinggal disini kan gak semuanya makmur banyak kan yang kerja-kerja asal gitu kan gak cukup lah duitnya kalau gak suami istri bekerja nah itu banyak tuh makan-makan dari situ mereka kumpul-kumpul itulah kalau punya saudara muslim yang datang ke sini tinggal di saudara yang kristian biasanya pindah biasanya jadi orang kita jadi gitu jadi mereka bener-bener urusannya tuh duit aja urusannya duit aja selain memang lama-lama mereka berasa apalagi anak-anak muda mereka berasa nih ilmunya apa yang diajarin soal ketuhanan itu aja itu aja lagi nanti kan mereka buka tuh google dari tempat lain entah dari temen entah dari apa ngeliat nah ini kok bibelnya begini ada yang purna-purna itu kan dan pelan mereka cari tau bener banyak bun banyak bener yang udah gak punya agama tuh banyak sekali bener oten kita kalau gak percaya ya silahkan google coba buka the fastest religion in the world atau in usa nah coba lihat buka coba itu 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 realita itu kalian suka gak suka inilah kenyataan ada yang suka ketok-ketok ini bun suka ketok-ketok rumah bun itu namanya jahwa witness iya itu apa kalau bahasa ini jahwa witness jahwa oh mereka mereka dateng-dateng terus nanti dia bilang oh you have a bible you have a chance to read nah now i have a Quran you read it and then you come back something like that udah put sedikit itu ya soal 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 Yesus sama Paulus itu saya punya tuh perbedaan Paulus dan Yesus ilmu saya cuma segitu aja pun tapi kan cukup memukul mereka kan akhirnya cukup memukul mereka itu dia saya bilang open it this baca and then next come back udah baca kemudian kau kembali lagi gak berani lah berarti baca kemudian kau kembali lagi malu dia kembali lagi tapi gak balik-balik iya gak berani dia balik masalah itu gambaran Islam di luar negeri ya saudaraku ya itu gambarannya karena kita kan kalau cuma dari berita ini langsung seksi mata langsung ya masalah ya orang gak mau orang gak mau bun debat-debat agama ini oh ini Kristen oh Islam gak ada bun begitu gak ada gak mau mereka dianggap penghalang aja tuh Kristen itu bohong istilahnya itu udah makanya makin kesini iman mereka makin terkikis kan Masya Allah mantap gitu bun yang lain mana sih itu yang lain izim demam andi tuh barusan ngomong gali dahin izim izame izame Assalamualaikum malam izame 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 Insya Allah disana pukul berapa sekarang jam 12 siang bun oh disini kami udah ngantuk jam berapa makanya masih seger kan iya itu dia ya bunda mau tidur lanjut aja enggak lah enggak kalau udah tergantung hostnya nih apakah yang lain sudah pada tidur hostnya bagaimana mau diri Arief Arief silahkan disini disoba-soba dulu bunda bang Suma sudah capek itu dari tadi oh gitu bunda tamu-tamu tapi bunda ini dimana di luar apa di di rumah atau di luar saya di luar ada yang mau tengok LA katanya boleh buka kamera kalau gitu gini saya jalan terus sebentar 10 menit jangan sambil jalan nanti saya di ini lagi disuspen lagi ntar jangan jalan kaki aja 5 menit 5 menit saya ke pinggir laut kebenaran dekat laut ini 5 menit wuh keren alhiday bang al aku pikir tadi izin tidur assalamualaikum 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 semuanya masih ada sahabat semuanya masih bangun kal assalamualaikum bang al-idayah iya siap ustaz bang handi masih bangun ada ini iya saya tadi di rumahnya logika jadi disitu ada sekudin ibrahim jadi tujuan saya itu memang karena aku ini tadi bunda kan kita di rumahnya abu ya aku minta turun aku mau tidur tapi aku ter diundang di logika kan aku pergi sana aku naik lah di atas jadi memang yang disiap tanya tema itu gurunda punya nama katanya penista apa penista agama atau apa itu jadi bila aku meminta bukti sama beliau dimana gurunda itu pernah menista ada satu video yang di apa di dipusingnya itu yang apa itu diputar diputar dipusing itu gurunda injak kayak lembaran kertas jadi bila aku bilang itu kan kertas beda dengan kamu yang dulu menginjak bebel saya bilang jujur aku tidak terima itu sebab bebel itu yang membuat aku menjadi islam akhirnya disini aku minta solusi sama Bang Andi sama Bang Zuma gimana kira-kira tanggapannya sama ada orang yang begini ini kok sudah semakin parah aku tengok di rumah-rumnya yang dibahas itu Bang Zuma melulukan padahal kita ini nanti disini dipandang serong sama orang-orang ngoten gitu aku juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal sama logika agar dia dipandang sebentar Bang Bang dipandang serong dipandang buruk ya betul dipandang jelek oh oke serong oke silahkan tanggapannya yang mau memberi tanggapan mudah-mudahan Bang Zuma Masjadah sama Bang Andi aku udah lama-lama silahkan ya ada juga teman-teman di bawah selama Abang selama ini Gurunda gak pernah nginjak-nginjak apapun itu iya saya bilang gak mungkin itu karena kalau lembaran kertas itu semua boleh tapi beda dengan apa yang kau injak sebab itu bebel saya bilang kalau itu baju kalau itu baju memang sengaja siapa suruh dia bawa ke sana oh baju ke disitu oh baju ternyata ya biarin jadi bunda si taipudin Ibrahim tadi baru satu ayat aku bacakan hal Quran surah Al-Imron 48 langsung dia kabur jadi memang tujuan saya enak itu memang pertama karena tema itu kayak menjanggal kedua memang ada saipudin di atas ternyata kabur duluan aku akhirnya dikik sama silubika jadi ini Bang Andi gimana tanggapannya sama orang-orang yang gini seperti anak-anak ini bukan aku tapi aku juga sudah lama bersabar ya ketika aku melihat ada muslim yang begini aku kesalkan karena beliau jauh tidak-tidaknya kan kalau ada begini nanti kita jadi seperti apa bahan dari Kristen gitu lah padahal kita sama-sama dalam menyampaikan ada wah Islam mungkin dia lagi memasang masker ya bang Zuma ini masih bangun dari tadi tuh gak ini mungkin istirahat berundang udah tidur mungkin ya udah capek ya udah gitu aja lah Bunda Rama nanti apa-apa sampaikan aja pesanku sama beliau-beliau ini nanti aku minta selesai aja intinya tetap berjalan dakwah Islam kita karena tujuan kita adalah orang-orang yang memang butuh kebenaran jadi kalau dikatakan kemudian ada diantara kita penista agama itu tidak boleh tidak akan berlaku itu sebab kita ada disini pun karena diundang sama mereka dimulai sama mereka dari zoom dulu membuat-buat konten di apa di youtube atau di facebook untuk memanggil kita kemudian untuk menjawab memanggil kita menjawab tentang tuduhan mereka dan alhamdulillah karena Islam itu benar maka kebanyakan dari mereka kemudian mendapat hidayah jadi ini yang tidak diterima sama orang-orang Islam juga yang lainnya ini banyak juga yang memang tidak puas hati sama guru-guru kita jadi itu aku ambil maklum karena penyakit hati di akhir zaman ini memang berleluasa jadi mudah-mudahan kita tetap terjaga dari hal ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah karena tujuan kita adalah amar ma'ruf memukar itu aja betul izin semuanya bunda bunda rahmat sama host Ustaz Darif aku izin ya terima kasih sudah menikah bang Zulkifnik terima kasih bang Al-Hidaya itu bang Hasan mau ngomong bang Al bang Hasan mau ngomong silahkan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seri hal yang katanya itu diperlihatkan videonya apa cuma bercerita bang iya tadi kan pertama bercerita aku bilang mana-mana yang bang Zumenjak mana-mana ternyata ada lembaran-lembaran aku udah paham itu tapi putih aku bilang bukan begitu kalau webel kan itu boleh saja lah sebab itu bukan kita oh langsung lah dia bilang kalau lah ada tertulis nama Allah apa-apa kan dia bilang mana boleh kita pastikan kalau hanya lembaran begitu kecuali kalau kita yang macam aku bilang tadi kan yang kau injak itu jelas bebel aku bilang aku gak terima sementara kau sekarang mengumpul oten untuk mencari konten nah jadi disitu aku di-kick tadi sama logika kalau hanya putih kan tidak jelas ya dan tidak menunjukkan apakah itu videonya gitu ya video menginjak kalau tadi seperti copy kan dibahas logika menginjak diperlihatkan ke videonya apa yang dia injak nah kalau gunda ada menginjak sesuatu hanya bercerita saja memang ahli alhidayah ini percaya omongan oten mudah-mudahan bang sampai saat ini insyaallah ya mudah-mudahan insyaallah insyaallah nah kalau gunakan bunda Rama menginjak jangan kalau bunda Rama ini bang saya sudah booking sebagai mentua saya bang mentua saya ini jadi saya tidak mau diganggu menentu itu bang jangan ganggu kalau beliau ini menentu menentu aku ini kalon ya kalon oke bang Hasan semuanya bunda Rama aku izin pamit mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kita yang mendengar dan menyampaikan insyaallah mungkin dibahas di grup siap bun udah siap videonya bun banyak yang mau tengok LA ya bang Hasan silahkan bun tunggu bentar tunggu bentar disana siang loh jam 12 jadi beda kita ya beda 12 jam kalau gak salah ini lagi lagi kabut ya lagi kabut bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati